selamat pagi jumpa kembali dengan mas Pian salam sehat salam sejahtera dimanapun anda berada dimanapun anda berada pemerintah berada pecinta tutur jahit mas Pian kali ini materinya apa? membuat pola baju tunik baju wanita ukurannya langsung saja sebentar ada yang mau lewat apa yang mau lewat? oh enggak oke nah ini keterangannya polanya ukurannya 8,4 panjang baju 39 lebar pundak 21 panjang lengan lengannya pendek ini 21 nanti lingkar ketiak 19 terus lingkar lengan bagian sini 16 ini setengah setengah lingkar ketiak ini setengah lingkar lengan lengan sini ini bagian sini terus lebar badan 1,4 1,4 lebar badan ya nanti 24 nanti ditambah 2,5 untuk lipatan kancing bagian depan 22,5 perut ini 1,4 lingkar perut 2,5 ditambah 25,5 panggul tambah 2,5 32 bawah sendiri tambah 2,5 2,5 ini untuk lipatan kancing bagian depan karena nanti ada kancingnya keras sanghai ukuran setara L M mau ke L agak besar ini ya ini ini nanti bajunya tanpa kopnat atau tanpa sekengan tau ya tidak dikasih kopnat atau sekengan nah gitu langsung saja kita ke meja pembuatan pola oke langsung ke meja potong ya pertama ambil dulu garisan ini untuk kerong kerah kerong lengan ini pokoknya serba guna penggarisnya ya nah pertama itu garis lurus pada kain dulu satu disini satu terus disini garis kedua nah terus kita tidak usah diukur turun pundang berapa satu roll apa satu roll ini kita garis langsung ke bawah nah begini ini untuk turun pundang ya terus bagian tepi kain langsung kertas kita jahit dulu untuk kampu bagian depan disini ya kita garis bagian depan untuk kampu gini nah setelah dapat ini langsung kerahnya ini sekitar 40 mendatar saya buat 8,5 turun saya buat 7,5 ya terus kesini saya buat 3 cm terus turunnya 11 karena nanti buka bagian depan itu buka face sedikit itu ambil penggaris kerung seperti ini mudah gampang kita lingkarkan disini set nah begini terus ambil penggaris kita lengkungkan agak bulat di bagian sini di bagian sini nah begini jadi nanti V nya disini nanti dapet terus nanti disini kan kancing satu kalau cewek dibuat aja 8 8 8 8 8 8 ini kancing nanti disini nah disini nah setelah dapat ini kita ambil separoh dari pundak separoh pundak 19.5 karena tadi lebar pundak 39 ini saya ambil langsung ditambah sisa jahitan 1 cm untuk dapat lingkar ketiak rumusnya kalau saya setiap penjahit beda-beda ya ini rumus dari saya 19.5 didapat dari mana separoh dari pundak tadi ya ini ini 19.5 nah langsung kita tarik garis lurus disini 1 nah misalkan ada kopnat turunkan 1.5 cm untuk kopnat terus disini kita ambil dari sini 24 dibagi 2 12 langsung seperti itu didapat garis pinggang ya garis tanggul nah garis tanggul atas kita buat disini sekitar 70 panjang bajunya 82 disini 82 disini nah gini ya langsung ditarik lurus nanti karena belkong ya nih gini karena nanti kan membulat seperti ini bu gini tuniknya nah membulat seperti ini nanti tuniknya gini ya membulat nah nanti jadinya seperti itu nah sesudah dapat ini ini ada apa namanya garis tepi kan ini garis baju batas baju bagian depan disini ibu ukur angka 2,5 2,5 untuk lipatan kancing tadi ya 2,5 2,5 2,5 nah untuk mengukur angka 24 1 per 4 badan 24 ini diukur dari angka 2,5 ini ini disini langsung kita ambil angka 24 nah ya dari sini ke sini tadi 1 per 4 nya 22,5 nah kita ambil angka 22,5 karena tidak pakai sekengat atau koknat ya begitu lebih gampang ya disini 25 ya disini bawah sendiri langsung saja kita ambil 32 ya nah disini 25 disini sudah jadi ini ambil penggaris panggul ya nih seperti ini nah dari garis badan dada kita sambungkan ke bagian garis apa ini garis pinggang terus kita hubungkan hubungkan ke garis panggul sudah itu kita tarik lurus seperti ini kita tarik panggul seperti ini nah seperti ini jadi pola pola bagian depan setelah dapat ini misalkan ibu ukur dulu disini 19,5 untuk menemukan lingkar ketiaknya disini tarik garis lurus disini ini garis ikunya disini nah disini terus ibu ambil penggaris yang ini yang agak menggulat ke dalam itu bagian depan kita langsung tarik polanya seperti ini ya kita tarik polanya seperti ini nah seperti ini penggaris saya ambil nah jadinya seperti ini kerong ya itu sudah dapat itu kita hubungkan garis ini garis ini bintang ketemu disini nah ini garis jahitan tambah lagi ke atas satu senti untuk garis sisa jahitan atau kampuk nah seperti itu seperti ini ya sudah jadi pola badan depan langsung saya akan memotong ini potongnya di dicatat ya tadi mendatang berapa turun berapa ya nah begini nah kita ini sudah plus kampungnya ini begini ya ini jadi nanti kerahnya mulai dari sini dari sini mulai kerah nah kerah sampingnya mulai dari sini ketemunya seperti ini nah seperti ini ini kerah sampingnya ya gini nanti yang dapat pola dari saya itu akan ada kalau ibu beli pola-pola kerah atau masuk grup kan dapat pola seperti ini setelah itu saya potong di sini lingkarnya sekalian plus kampung ini jadi bagian lingkar lengan itu gak usah ditambah kampung lagi karena kampung di sini sudah turun di sini ini juga sudah ya begitu jadi jangan memikirkan kampung dulu sistemnya sudah sama kampung nanti disimak bagian belakang itu lebih besar lebih besar dari bagian depan agar kumpeng sedikit karena seperti kombinasi gitu ya nah gitu ya sekarang saya potong bagian belakang saya ambil bagian belakangnya ya nah ini saya ambil bagian belakang ceran ya mbak nah di sini nah untuk membuat pola bagian belakang dibuat dari bagian sini ya bagian sini ke sini ini dari angka 2,5 tadi 2,5 tadi nanti dilihat caranya jahit biar paham cara pembuatan pola saya cara notong saya itu biar paham ya nanti dilihat nah di sini ini selisihnya ya selisih polanya itu di sini ini 2,5 nya itu nah gini pelan supaya bisa mengerti nah dipahami cara pembuatan polanya nanti sampai caran jahit ya di sini untuk baju wanita naik aja sedikit tidak ada setengah senti ya nah tadi bagian depan 18,5 terus garis lurus di sini ya terus dari sini kita turunkan sekitar 3 senti kurang ya untuk kerung bagian belakang nah seperti ini langsung kita hubungkan kita bulatkan seperti ini nah tadi pundak 19,5 separohnya 39 kan 19,5 nah tambah 1 senti untuk kampung nah ini setelah itu gantian kita pakai penggaris yang kecil yang lingkar-ngarungnya kecil kita hubungkan seperti ini nah ya kan nah seperti ini garis nah seperti ini kita ambil jadi kerong-kerong kerah ini kan gampang lebih gampang ya nah bagian di sini dari pinggang karena turunk modelnya saya saya buat agak mode sedikit ini dari sini saya lebarkan ya di sini saya lebarkan nah begini jadi nanti saya lebarkan bagian bawahnya ya nah nanti caranya disimak jadi melihat materinya untuk semuanya ya nanti kita di bagian bawah akan lebih panjang sedikit lebih panjang sedikit begini begini ya nah jadi ketemunya di sini langsung saya potong cara mudah membuat pola tonik ya sangat mudah membuat pola tonik kerasan nanti cara diplak polanya juga bisa disimak akan saya kasih bagian lengannya akan saya dilembungkan jadi jadi penjahit cara pembuat pola itu ibu harus mengerti sendiri harus kreasi sendiri ya kita potong semuanya seperti ini seperti ini jadi pola tonik tanpa pola tonik tanpa apa namanya tanpa kopnat jadinya kayak gini ini kan sudah jadi teman-teman seperti ini misalkan ini kurang sama ibu ambil lagi kerungnya itu gini kan tidak sama nah kita ambil aja bagian bawah kita kerung lagi seperti ini kan kita pembuatan pola untuk menyesuaikan nah gitu seminya itu seperti itu nah gitu nah sekarang cara pembuatan lengannya sebentar saya ambil kertas ya saya ambil kertas ya nah begini cara pembuatan polanya pembuatan pola lengannya nah gini langsung saya lipat dua kertasnya ya langsung saya lipat dua nah nanti caranya disimak ya disini langsung saya tarik garis lurusnya satu dua tadi tadi panjang lengan 21 saya ambil disini 21 untuk turun pundak saya ambil untuk turun puncak lengan 12 tengah turun puncak lengan 12 tengah ya disini 21 terus ditarik garis lurus satu karena lengannya agak agak kecil ya nanti dibulatkan seperti ini juga bisa seperti ini nah ini lingkar kita ambil 19 tengah dari mana itu dari rumus separuh kunda terus disini dibuat 16 nah gini kan jadi agak seperti ini seperti ini terus tarik garis lurus serong tarik garis serong seperti ini nah disini langsung ambil tong garis yang kayak gini ya untuk membuat karangnya silahkan disimak ya nah kita langsung seperti ini nah bagian ini kita hubungkan kita hubungkan kesini ya ini satu kan kita garis pertama garis serong dulu gini satu terus kembangkan gini gitu ya cara pembuatan pola setelah ini jadi terus kita menggunakan film kita kalau masih kurang bagus ya kita ikuti ini apa lengkungannya ini kita buat sebagus mungkin gini 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 ya kan seperti ini nah misalkan tengahnya mau dililu itu guncang disini nah guncang disini cari cara pengembangan polanya disimak bagian tengah supaya ini nanti kan kalau ada belahnya dikerut begini kan bisa nah sekarang kita cara diplak oh sebentar saya buatkan dulu untuk kelopak bagian kelopak bagian depan ya ini nanti itu ada banyak ibu ibu harus membuat pola bagian depan ya penting itu membuat pola bagian depan seperti ini ada kelopak nya ya nah begini ini ini nah gini ada kelopaknya begini ya begini nah ini langsung saya akan membuat dua supaya tetap dimengerti jadi untuk kiri kanan ya untuk kiri kanan masuk saya untuk kiri kanan cara membuat kelopaknya itu bagian depan ini kipotan pas nah nanti kelopaknya 2,5 cm saja jangan besar-besar kalau besar-besar jelek ya nah 2,5 cm apa 2,5 cm terus kalau sudah seperti ini 2,2 ya polanya ya nah disini kita ambil aja bersihnya 2,5 cm harus ditambah sendiri ya 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm ini 2,5 cm itu sampai disini ya untuk membuat kelopak kelopak kombinasi bagian depan itu nah kita ambil lagi penggaris yang ini supaya dia lantungnya sama dari awal tadi ya nah disitu terus kita garis seperti ini oke terus kita potong nanti jadi 2 kiri kanan jadinya biar lebih paham dan dimengerti untuk kiri kanan ya nanti jadi nanti ini disambung untuk bagian depan jadi sudah mulai cara pembuatan mode oke kayak baju-baju jadi nah jadinya kayak gini nanti nah 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 ini kita sambung di sini nah sambung di sini kan kiri kanan ya kiri kanan di sini nah gini caranya nah gini kan jadi mau dikasih kombinasi apa mau dikasih kombinasi apa itu kan bisa nah ya mau dikasih kombinasi apa bisa terus terus kerahnya nanti ketemu di sini nah di sini ketemu kerahnya sangga itu kita kemingkar di sini kelihatan nggak nah di sini nah maksud saya nanti seperti ini jadinya jadinya nah gini bu nah gini paham ya seperti ini nah jadinya seperti ini ya seperti ini seperti ini ya nih jadinya nanti seperti ini nah seperti ini nih jadinya nah kalau disambung di sini nah sekarang caranya diplak-pola langsung saya kan memberitahu langsung cara diplak-polanya ya cara pembuatan cara diplak-polanya ini saya ambil dulu satu ini nah cara diplak-polanya seperti ini supaya lebih ya kalian paham nanti cara diplak cara jahit nah ini kain itu beli aja 1,25 cukup ya 1,25 cukup dengan tebar 150 ya seperti ini misalkan ini ini tepi kain ya ini bagian depan ya ini bagian depan ini terus kita ambil disini kita ambil bagian gelakak ya seperti ini ya seperti ini nah disini terus untuk untuk lenganya untuk lenganya ibu kembangkan disini ya disini nah ini bentar mbak disini untuk lenganya ibu kembangkan disini nah disini disini nanti ada wiru wirunya nanti kalau kita lipat ke kanan dari kiri kan begini kan sudah menyatu jadi lengan seperti ini ibu paham ya maksudnya nah seperti itu jadi cara jiblaknya gitu cara jiblaknya supaya rapi dan bagus akan lebih bagus ibu menggunakan kapur misalkan begini misalkan begini ini tepi kain ya ini tepi kain terus langsung ibu ambil kapur nah begini begini nanti jadi tidak usah pakai jarum-jarum tidak usah pakai jarum-jarum itu tidak usah ya begini langsung nah begini terus begini begini langsung lari kecepat nah begini nah begini kan kelihatan gak begini kan sudah langsung ibu bisa memotong nah seperti ini ya langsung bisa memotong oke nah ke saya demikianlah materi tutorial cara membuat pola tunik semoga bermanfaat bagi yang melihat bagi yang belajar serius saya doakan sempat bisa terima kasih sudah nyima selalu pantang selalu di channel Mas Pian sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati